Hai tutorial cara pengaturan shockbacker YSS G sport cara yang aku share ini benar-benar mudah banget ya selama kalian itu paham dan mengerti fungsi masing-masing dari adjuster-adjuster yang bakal aku sebutkan kalau kalian nggak ngerti dengan fungsinya atau arti dari masing-masing adjuster itu sebaiknya kan nonton video yang di sini dulu ya Jadi kalau nonton video ini dulu kalian pahami baru kembali ke video ini untuk mengaturinya karena aku nggak bakal bahas lagi secara detail ya apa arti dari fungsi di video ini YSS G sport itu ada dua pengaturan yaitu ada yang namanya preload dan juga namanya rebound untuk preload adjuster itu kita atur ketika ada dua kondisi yang terjadi yang yang pertama adalah shockbacker kurang mampu untuk menahan beban sehingga pernya perlu dirapatkan supaya kinerja shock itu lebih baik untuk menahan beban yang kedua adalah shockbacker terasa kaku sehingga perlu yang namanya direnggangkan agar kinerjanya lebih elastis untuk preload pertama-tama temukan dulu baut kuncian preloadnya ya dan inget dilepaskan jangan sampai hilang bot ini karena tujuannya adalah untuk mengunci preload supaya tidak bergerak sendiri pada saat bekerja patokanku biasanya sejajarkan dulu dengan lubang baut shock bagian atas kalau masih bawaan pabrikan itu biasanya posisinya ada di bagian belakangnya tapi aku putar dulu ya supaya sejajar dan baru dihitung dua putaran lalu putar dua kali ring preload setiap periode ya setelah diputar tes dulu dengan genjotan cek apakah cukup atau belum untuk tekanan ke bawahnya jika belum cukup itu bisa diputar lagi sesuai dengan kebutuhan biasanya tetap dengan dua putaran ya sampai ketemu dengan hasil yang diinginkan jika sudah dirasa pas maka silakan pasang baut ring preload dan kunci ribon digeser itu biasanya disetel jika ada dua kondisi ya yang pertama adalah kalau pental baliknya terlalu cepat atau pental baliknya terlalu lambat untuk ribon pertama-tama itu kita reset dulu ke titik paling soft biasanya memang putar ke kiri paling mentok setelah itu putar sebanyak dua kali ke kanan dan digenjot cek apakah cukup atau belum untuk titik baliknya jika belum cukup itu bisa diputar lagi sesuai dengan kebutuhan biasanya dua putaran sampai ketemu dengan hasil yang diinginkan kalau kalian yang pengen mulai dari paling hard itu juga bisa ya tinggal diadaptasikan dengan cara yang tadi seharusnya dengan cara ini itu mudah banget kalian mengimplementasikan selama kalian paham dengan peranan atau fungsi masing-masing adjuster sebagai pertambahan kalau kalian memakai yang twin shock yang sok peker kiri dan kanan pastikanlah settingan kiri dan kanannya itu sama kalau kalian makanya yang single shock kayak seperti di vario Mio dan sedesnya ya ya udah cuma satu setelan aja di kirinya tapi kalau yang di sebelah kanan juga ada soknya ya pastikan kita dengan harus sama Oke Oh ya aku hanya bisa bilang kalau kalian yang punya berat badan di bawah 60 kilo itu biasanya mungkin ada sedikit kesulitan atau kendala dalam mencari titik yang pas karena 60 kilo atau ke bawah itu menurut aku pribadi ya itu kategorinya adalah underweight tapi kalau kalian bener-bener paham dengan fungsi dan peranan masing-masing di adjuster dan juga sistem kerja dari shockbacker harusnya kalian juga bisa menemukan titik yang harusnya sesuai dengan kebutuhan kalian dan juga tidak ada namanya rumusan yang pasti ya antara setelan setelan yang tadi beban antara Rider maupun bonceng dan kondisi jalan yang di lalui jadi kan juga jangan tanya hal yang seperti ini ya di kolom komentar karena aku sendiri pun juga nggak bisa jawab dengan pasti seberapa setelannya yang pas karena yang tahu adalah keadaan sendiri maksudnya tuh kurang lebih seperti ini ya ada orang seanggapnya si A itu punya berat badan 85 kilo dengan setelannya kurang lebih misalkan seperti perilutnya diturunkan misalnya dua putaran dari standarnya kemudian reboundnya itu diputar empat kali dan itu cocok sedangkan ada si B dengan BB yang sama atau seberat badan yang sama dicontek standarnya tapi hasilnya enggak sesuai dengan apa yang dia pengenin gitu loh otomatis sudah pasti berbeda makanya setelannya ini memang harus demi coba-coba boleh kalian pakai sebagai acuan ya setelannya orang tapi kalian coba sendiri cocok apa enggak kalau nggak cocok ya diriset dicoba gitu loh ya supaya bisa nemukan yang pas selama kalian memang paham dengan arti dari peranan masing-masing pengaturan pada shopmaker so guys itu bisa aku sharing untuk kali ini terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai sampai jumpa di video berikutnya bye bye